Pemirsa pengiriman fase 1 kereta MRT dari Jepang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Sejak Sabtu malam kemarin kereta-kereta itu mulai dipindahkan secara bertahap ke depo MRT Lebak Pulus. Kita akan bergabung dengan Prilia Karvalo dan juruk kamera Ali Amran serta pilot drone Muhassin Jalal dari depo MRT Lebak Pulus, Jakarta Selatan. Lihat sudah berapa kereta yang dipindahkan dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju depo MRT Lebak Pulus. Ya Dora, sudah ada 3 kereta yang tiba di depo MRT Lebak Pulus dari pelabuhan Tanjung Priuk. Dan dari Jepang sendiri memang sudah ada 12 kereta yang dikirim. Namun pemindahan dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju depo MRT Lebak Pulus ini dilakukan secara bertahap. Yakni pada Sabtu malam sudah dikirim 3 kereta dan memang jadwalnya adalah Sabtu malam dan Minggu malam akan dikirim 3 kereta lagi. Dan rencananya malam nanti yakni Senin malam akan dikirim 6 kereta dari pelabuhan Tanjung Priuk. Namun dari pihak MRT sendiri Dora dan juga Pemirsa ini sudah mengevaluasi terkait pemindahan 3 kereta pertama dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju depo MRT Lebak Pulus. Memang dari evaluasi yang dilakukan masih banyak dan juga perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga rencana pada Minggu malam kemarin ini tidak ada pengiriman ataupun pemindahan kereta dari Tanjung Priuk ke depo MRT Lebak Pulus sendiri. Dan memang rencananya jika tidak ada halangan dan juga sudah terjadi koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait ini pihak MRT sendiri akan mengirimkan ataupun memindahkan 3 kereta lagi dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju depo MRT Lebak Pulus. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi Dora sudah ada 3 kereta ataupun baru ada 3 kereta yang ada di depo MRT Lebak Pulus sendiri. Dora dan juga pemirsa kereta MRT memang dikirimkan secara bertahap ini dipindahkan dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju depo MRT Lebak Pulus sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga waktu lalu lintas yang dipilih ini memang tidak terlalu ramai yakni di atas jam 10 malam sehingga tidak menimbulkan antrian kepanjangan dan juga tidak mengganggu pengguna lalu lintas yang lain. Perjalanan dari pelabuhan Tanjung Priuk ke depo MRT Lebak Pulus ini memakan waktu hingga 4 sampai 5 jam sehingga estimasi kedatangan kereta yang tiba di depo MRT ini pukul 3 hingga 4 subuh pagi. Ada 12 kereta Dora dan juga pemirsa yang dikirim dari Jepang dan rangkaian pertama dan kedua ini ada 16 rangkaian untuk fase pertama. Tiga kereta sudah tiba terlebih dahulu di depo MRT dan langsung diletakkan di atas rel dan ditarik ke area inspection seat. Dan proses yang sama juga akan dilakukan untuk kereta-kereta lain yang tiba di depo MRT Lebak Pulus. Dora, ya kemudian Lia ini kapan kereta MRT fase berikutnya akan dikirim dan juga akan estimasinya akan sampai ada informasi yang Anda dapatkan? Ya Dora, pengiriman fase berikutnya akan datang pada bulan Juli 2018 dan dilakukan secara bertahap dan diharapkan Oktober 2018 ini seluruh ataupun 16 rangkaian ini tepatnya ada 96 kereta MRT. Ini sudah tiba di depo MRT Jakarta Lebak Pulus dan saat ini memang depo MRT Lebak Pulus didesain untuk menjadi tempat parkir bagi 14 set rangkaian kereta. Sedangkan ada dua set lainnya yang sudah disiapkan untuk tempat parkir kereta. Ini ada stasiun Blok M dan juga stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Dora, kami masih memiliki informasi terkain lainnya yakni mas rapid transit diprediksi akan mengubah pola transportasi warga Jakarta dan mengurangi kemacetan. Kereta bahkan dapat menampung hingga lebih dari 1.900 menumpang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Dora, informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Terima kasih Prilia Karvalo. Pemirsa demikian laporan Prilia Karvalo dan Juru Kamera Ali Amran serta pilotron Mohasin Jalal dari Depo MRT Lebak Pulus, Jakarta Selatan.